Nah dalam memilih pasangan tentu tidak bisa sembarangan, apalagi jika memilih pasangan dalam artian ini memilih istri. Tentu Anda sebagai pria harus lebih selektif lagi. Dalam 5 menit ke depan akan saya share beberapa tipe wanita yang sebaiknya Anda hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, keperkahan, dan dijauhkan dari balap maupun musibah. Amin. Allahumma amin. Nah saya Bahram Doni, di kesempatan kali ini saya akan membahas tipe atau model wanita yang kurang baik untuk dijadikan istri. Ya bukan maksud saya untuk menyudutkan seorang wanita, mohon maaf ya. Nah jika kebetulan yang menonton video ini, Anda ini adalah seorang wanita, dan Anda itu merasa termasuk dalam tipe yang saya sebutkan nantinya, Sebaiknya evaluasi diri Anda, karena tujuan saya ini baik untuk Anda ke depannya. Nah jika Anda ini seorang pria, maka tepat sekali menonton video ini. Karena video ini memang saya khususkan untuk Anda, salah satu keuntungan pria ini adalah bisa memilih mana wanita yang digendaki. Ya meskipun keputusan akhir tetap ada di tangan wanita, mau atau tidaknya. Nah jika wanita yang saya sebutkan nantinya, nah ini adalah tipe wanita yang akan Anda dekati, atau apa namanya, menjadi target Anda untuk dijadikan pasangan. Nah sebaiknya Anda berpikir ulang, untuk meneruskan, atau Anda bisa pilih yang lainnya. Nah langsung saja, ini adalah beberapa tipe wanita yang kurang baik untuk dijadikan istri. Nah yang pertama adalah kurang suka dengan anak kecil, selalu terganggu dengan adanya anak kecil ini. Nah tipe wanita seperti ini, maka kurang baik untuk dijadikan istri. Ya mengingat ke depannya, wanita yang Anda dekati akan mengasuh anak ke Anda. Ya mungkin bisa, mungkin dia itu akan beralasan lain. Tentu kan berbeda kasusnya, jika anak sendirinya. Nah tapi akan berbeda antara wanita yang memang dasarnya itu sudah suka atau menyukai anak-anak. Dan wanita yang kurang begitu suka anak-anak ya, itu akan berbeda. Nah lalu yang kedua, suka bergonta ganti pasangan. Ya Anda bisa track recordnya, wanita yang sedang Anda dekati ini. Anda bisa tahu dengan apa namanya, dari temannya atau dari sahabatnya. Anda bisa tanyakan berapa mantannya, putus terakhir itu kapan, apa yang menyebabkan putusnya. Dan Anda harus tahu itu. Jika menurut wanita tersebut itu menggampangkan komitmen alias sering bergonta ganti pasangan, sebaiknya Anda bisa mundur saja. Cari alternatif yang lainnya. Masih banyak. Terus kemudian yang ketiga adalah wanita yang ingin untuk berbagi masalah finansial. Ya benar memang ya. Sebagai pria yang baik harus bertanggung jawab untuk masalah finansial ini. Nah tapi tanpa dukungan seorang wanita, saya rasa kok kemapanan finansial itu akan sulit diraih oleh seorang pria. Nah jadi pilihlah wanita yang mau berbagi untuk masalah finansial tersebut. Terus kemudian yang keempat, wanita yang memiliki super prioritas. Seperti lebih memprioritaskan pendidikan, terus kemudian karirnya, jabatannya, atau apapun, ya itu di atas segala-galanya. Atau malah lebih mementingkan sahabat atau teman ya daripada Anda atau keluarganya. Nah model wanita seperti ini itu sebaiknya Anda hindari saja. Terus kemudian yang kelima, wanita yang ingin menang sendiri, ya. Tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Anda sebagai seorang pria pasti pernah bertemu ya dengan model wanita seperti ini. Nah sebaiknya Anda hindari saja. Karena kedepannya nanti besar kemungkinan itu akan sering terjadi pertengkaran. Nah lima tipe wanita seperti yang sudah saya sebutkan ini, sebaiknya Anda bisa hindari untuk Anda jadikan sebagai istri Anda. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan pencerahan dan manfaat untuk Anda semuanya. Nah jika Anda ingin konsultasi untuk masalah khas marah, untuk masalah wanita, atau masalah yang lainnya, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini. Nah lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video yang menarik yang saya minta Anda lewatkan. Terima kasih buat saudaraku semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.